Iya, pemirsa sebelumnya, penemuan kerangka bayi ini terlengkap usai warga sedang menggarap sebuah lahan. Saat melakukan penggalian, warga justru menemukan empat kerangka bayi di lahan itu. Warga kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan empat kerangka bayi. Kerangka bayi tersebut ditemukan terkubur di lahan kosong. Mulanya warga menemukan satu kerangka bayi saat hendak menggali kolam. Tidak beberapa lama, warga kembali menemukan tiga kerangka bayi di lokasi yang berdekatan dengan kerangka bayi pertama. Kejadian itu langsung dilaporkan ke polisi. Petugas kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Selain itu juga membawa kerangka ke Rumah Sakit Margono untuk pemeriksaan forensik. Belakangan diketahui kerangka tersebut adalah bayi hasil hubungan sedara antara ayah dan anak atau inses. Senin siang, Polresta Banyumas akhirnya menangkap R, ayah yang tega menghamili anak perempuannya sendiri. Dari keterangan tersangka, kerangka bayi dikubur di tiga tempat kejadian perkara. Aksi bejat ayah yang tega menghamili anak kandungnya sendiri diketahui telah terjadi sejak tahun 2013. Tim Liputan, B-Universe